Hai guys, jumpa lagi di channel gue, di video kali ini ini vlog kedua gue, di vlog yang pertama kemarin, kalau gue udah bahas tentang kamera dan barang-barang yang harus gue beli untuk kamera gue, nah di video gue yang kedua kali ini gue bahas tentang makanan yang lagi nge-hits yaitu crovel, crovel itu adalah singkatan dari croissant dan waffle, ya. Makanan ini sebenernya di luar negeri udah populer dari tahun 2017 oleh pastry chef Louis Lennox, nah ini udah populer di 2017, tapi di Jakarta baru populer ini 2021. Nah, begitu populer banyak brand tempat makanan, cafe gitu ya, yang udah langsung bikin menu ini. Nah, di depan lu gue udah beli crovel dari 5 brand yang berbeda, yang pertama itu gue beli dari Bekerzine, ini nggak ada, di boxnya nggak ada brandnya ya, cuma ini dari Bekerzine. Kemudian gue beli juga dari geprek bensu box, namanya Crospy, nama brandnya Crospy, kemudian ini ada Deer Butter, kemudian ini ada Tokyo Gorilla, dan terakhir gue beli dari Social Fair, ya. Setelah ini gue akan bahas detail, rasanya kayak gimana, harganya berapa, dapetnya apa aja, dan gue akan bahas satu-satu secara detail. Oke guys, yang pertama gue coba itu adalah yang gue beli dari Bekerzine, gue beli yang rasa original, paketnya isi 4 piece, harganya Rp. 88.000, ya, satu box, sisi 2 piece, jadi ini total ada 4 piece. Oke, nah, gue beli ini juga, ini di pinknya, ini terpisah, ini gue satu beli yang salted, caramel, yang satu lagi ini adalah crunchy almond. Jadi kita akan cobain satu-satu. Yang pertama gue coba yang salted, ini yang salted ya. Nah, ini harus di dipping, namanya dipping berarti kita dip ya guys. Ya udah, gak terlalu garing. Ya tadi ya, karena beli online ya. Gue harus coba 2 gigitan, biar afdol. Dari gigitan pertama tadi gue ngerasain ada rasa-rasa pipe dikit, mungkin dia panggangnya terlalu ini, jadi ada pipe-pate dikit. Ya bener guys, ada rasa pipe-pate dikit, cuman nasi tetap enak. Hmm, karena gue belum bandingin sama brand yang lain, jadi gue gak tau apakah worth it kalian pilih yang ini. Karena harganya tadi Rp88.000 ya. Untuk dipping-nya, salted caramel harganya Rp9.600, yang crunchy almond juga harganya Rp9.600. Nah, Rp9.600 lo dapet segini. Ya, jadi nanti gue akan kasih tau apakah worth it atau enggak dibanding yang lain. Sekarang gue coba yang crunchy almond-nya. Karena ini semua gue lihat sama ya, kan rasanya original. Jadi gue cukup pakai satu aja. Gue coba di yang satunya lagi. Nah, kali ini kita bisa tuang ke sini. Ya. Yang garing itu kan jamonnya. Oke, kalau di sisi yang satunya sini, di sisi yang tadi sini, hmm, gak berasa gosong. Jadi, rasa pahitnya gak ada. So far, menurut gue, ya oke ya. Fine ya. Gak ada yang, kalau gue ada uangnya, gue pasti mau beli. Tapi, cuma apakah worth it dibanding sama yang lain, mungkin ada yang lebih murah dan lebih enak. Nanti abis ini kita coba. Oke guys, tadi kita udah coba yang backer zin. Sekarang kita coba yang kedua, yaitu dari Geprek Bensu. Nah, ini namanya Crospy ya. Crovel Crispy singkatannya ternyata. Nah, ini harganya Rp61.800, isinya Rp7.000. Jadi, kalau yang tadi Rp88.000 isi Rp4.000, ini Rp61.800 isi Rp7.000. Ini banyak guys, isinya guys. Nah, ini Rp7.000 ya. Ini banyak dan lebih besar. Lebih besar nih. Nah, gue keluarin satu, biar lo bisa lihat. Nah, kalau yang backer zin tadi, ya sebenarnya mirip-mirip sih. Backer zin, oh, backer zin segini. Nah, ini dapat Rp4.000, harga Rp88.000. Ini Rp61.000, dapat Rp7.000. Jadi, lo nilai sendiri. Itu dari segi size ya. Karena orang Indonesia penting size juga nih. Nah, sekarang kita lihat dari segi rasa. Oh, sorry. Gue ternyata beli dipping-nya juga guys. Gue beli dipping-nya ada dua. Yang satu, caramel sauce. Yang satu lagi, serikaya. Serikaya. Oke. Jadi, ini dipping-nya, satunya harganya Rp6.800. Kalau tadi, yang si backer zin, dipping-nya itu harganya Rp9.600. Oke. Gue coba dulu original, tanpa saus dipping-nya ya. Sama, udah nggak garing. Jujur, kalau dibanding sama backer zin tadi, kalau gue disuruh milih adonan dan gulanya ya. Ini kan dilapis glaze gula gitu ya, guys. Jadi, gue sih lebih milih yang tadi. Nggak tahu berasa gulanya lebih enak. Kalau ini, ya sejauh ini sih gue lebih milih yang itu. Cuma, coba kita coba sama dipping saus-nya, lebih enak mana. Nah, gue coba yang caramel. Tadi yang itu juga salted caramel. Jadi, ini kita bisa head-to-head nih, compare. Oh, ini nggak bisa dibuka. Ini ya nyambung ya. Kita bisa compare head-to-head. Caramelnya si crispy sama caramelnya backer zin. Oke. Menurut gue, caramelnya lebih enak yang backer zin. Lebih berasa caramelnya. Kalau ini, ya cukup oke. Kalau lo consider lebih prefer harga yang lebih murah, ini menurut gue oke lah. Kalau buat kumpul sama temen-temen, beli ini buat rame-rame gitu, masih oke. Masih worth it lah dengan harga segitu menurut gue. Sekarang kita coba dipping-nya yang serikaya. Harus banyak nih. Ini dipping-nya serikaya ya. Ya, lo mirip kayak makan roti serikaya sih. Kalau lo tahu sari roti, kan lo makan roti serikayanya, ya kira-kira gitulah rasa dipping serikayanya. Jadi, masih oke. Kalau lo mau varian yang lain, selain caramel, lo beli yang dipping-nya rasa serikaya. Buat lebih kaya rasa, it's okay. Jadi, gue cukup satisfied dengan harganya dan ukurannya dan jumlahnya. 7 piece. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke krovel yang ketiga. Ini gue beli dari Deer Butter. Ya, Deer Butter. Ini harganya Rp 33.000, isinya 3 piece. Ukurannya kira-kira segini. Dari lihat, udah langsung tahu sih ukurannya lebih kecil dari yang dua brand sebelumnya. Nah, sama gue juga beli dipping-nya. Cuman, kali ini berbeda dipping-nya. Yang pertama ada Coco Crunch. Yang kedua ada Strawberry Cream Cheese. Yang ketiga ada Maple Almond. Ini Maple Almond ya. Dikasih sirup maple-nya dan almond-nya. So, mari kita coba seperti biasa, original dulu tanpa dipping-nya. Hmm. Ini. Masih garing. Padahal belinya, waktunya semua sama. Jadi, secara crunchiness, yang Deer Butter lebih crunchy. Ya. Kita coba sekarang pakai dipping, yang coklat. Coco Crunch. Ya, ini kita coba. Dipping-nya sih biasa aja sih. Gue nggak terlalu suka jenis coklatnya mungkin ya. Jadi, kalau gue beli lagi, next-nya mungkin gue akan coba rasa yang lain. Sekarang gue cobain strawberry cream cheese. Menurut gue, cheese-nya nggak terlalu berasak. Mirip sama selai strawberry sebenarnya. Jadi, again, kalau gue beli lagi, gue mungkin akan coba dipping yang lain. Cuman, buat lo yang belum pernah coba dipping-nya, kalau lo suka, lo mau coba, ya boleh. Silahkan. Nggak masalah ya. By the way, dipping-nya itu harganya Rp. 8.000. Ya. Gue tadi lupa bilang, dipping-nya harganya Rp. 8.000. Nah, sekarang dip yang ketiga, maple, maple almond. Jadi, kita tuang dulu sirup maple-nya, guys. Baru almond-nya. Sirup maple-nya udah. Sorry. Almond-nya gue taburin, ya. Beberapa aja. Gue coba aja. Oke, tirup maple-nya enak. Di antara ketiga, di pink ini, kalau gue order lagi di Dear Butter, gue akan pasti order ulang yang maple almond. itu jadi secara kerenyahan, dia yang paling renyah dibanding dua yang tadi sebelumnya, Becker's Zine sama Crosby. Dari segi rasa original-nya, juga dia mirip sama Becker's Zine. Tapi kalau tanpa dipping, dan nggak mempertimbangkan harga, gue akan lebih milih Becker's Zine, kalau secara original. Tapi kalau pakai dipping, gue akan pilih si Dear Butter, karena ini maple almond-nya enak. Oke, kita lanjut ke merek berikutnya. Oke, guys. Sekarang brand yang keempat, yaitu Tokyo Gorilla. Nah, ini gue beli ada dua box, ya. Box yang pertama gue beli itu origin package, atau original. Yang kedua itu adalah savory package. Nah, ini gue lihat dulu. Oke, ini yang original dulu, guys. Jadi gue buka dulu, ya. Nah, secara packaging, gue apresiasi ke Tokyo Gorilla. Dia box-nya yang paling bagus, dan plating-nya juga, ya. Menurut gue, dia yang paling oke. Oke, nah, ini yang original. Bedanya, kalau tadi, krovel-krovel yang lain, nggak ada gula taburnya, guys. Kalau si ini, ada gula taburnya, nih, guys. Kita kayak makan donat yang pakai gula halus, ya. Ini original. Gue taruh sini dulu. Gue buka yang, satu lagi, savory package. Nah, Hokkaidu, eh, Hokkaidu. Hokkaidu, Chizu, Nori, Soseji King. Gue nggak tau bacanya bener atau nggak, ya. Gue bukan orang Jepang. Jadi, intinya, intinya, nah, dari tampilan aja lah. Ini ada yang rumput laut, sosis, sama keju. Ya, lihat nih. Again, secara visual, presentation, paling bagus, Tokyo Gorilla. dari segi harga gimana? Harga yang origin ini, yang ini, guys, isi 3, walaupun kecil-kecil, ya. Kita akuin dia kecil dibanding yang tadi brand-brand yang lain. Ini harganya Rp30.000 isi 3. Jadi, satunya sekitar Rp10.000. Kalau ini, yang ada rasa-rasanya, nah, ini harganya Rp42.000 isi 3. Berarti satunya Rp14.000. Oke, kita coba dulu yang original. Dan ini, tanpa dipping. Tanpa dipping. Jadi, semuanya original. Gue coba dulu. First bite. Hmm. Jujur, gue gak terlalu suka adonannya. Ada rasa yang mengganggu di mulut gue. Aku coba sekali lagi. Oke. Manisnya kurang. Padahal dia udah taburin gula putihnya ini, ya. Memang gue tetap berasa manisnya kurang dibanding yang lain. Gitu. Jadi, oke, kalau lo belum pernah coba, tapi lo, kalau gue, gue cukup coba sekali. Nah, sekarang kita coba yang rasa yang lain. Kita coba dulu yang seaweed. Nori ya. Rumput laut. Nori. oke. Oke, ini ada mayonaznya. Di atas mayonaznya ada nori. Kalau gue disuruh milih. Kalau gue disuruh milih, karena dia ada rasa yang savory ini, mungkin gue kalau beli itu di Tokyo Gorilla, gue akan belinya rasa yang savory. Jadi, gue kalau disuruh milih antara ini Rp30.000 atau Rp42.000, gue akan milih yang ini. karena secara rasa dia lebih oke dibanding yang lain. Gue coba yang kedua. Ini yang sosis nih. ini ya. Oke. Quite good. Sosisnya enak. Again, menurut gue, si Tokyo Gorilla lebih unggul di yang sini nih. Yang savory ini nih. Kita masuk yang ketiga. Ini yang di atasnya ada cheese-nya ya. Buat yang lo kalau bosen, kalau kumpul sama teman-teman, sama keluarga, beli martabak udah bosen, beli pizza udah bosen, beli burger udah bosen, ya boleh lah. Lo coba pesen ini untuk menemani camilan buat nonton, buat kumpul, buat hanging out sama teman, sama keluarga. Ini oke. Oke, kita ke merek berikutnya, merek terakhir. Oke, kita sampai ke brand crofo yang terakhir yang kita akan coba hari ini, yaitu adalah Social Affair. Gue beli ada tiga jenis, cuman sebenarnya ini lebih ke arah rasanya sama original, tapi ada topping-nya dua, sama kalau yang ini cinnamon sugar. Jadi dia kayak, kalau lo pernah makan anti-end, yang rasa cinnamon, nah itu kayak, dia dibalur sama cinnamon sugar. Ya, kemudian kalau yang ini, adonannya sama, original, ya, cuman dia dikasih dipping. Nah, gue beli dipping-nya dua nih guys, yaitu Salted Caramel sama Biscoff. Salted Caramel dan Biscoff. Oke, jadi harganya, Salted Caramel sama Biscoff Rp35.400, kalau ini Rp31.600. Jadi dia, hitungannya bukan pakai dipping gitu, tapi dia per rasa ya, dan satu rasa berarti dapat satu waffle, apa, crovel. Satu rasa dapat satu crovel. kita coba, seperti biasa, originalnya dulu guys. Ini sama kayak, Dear Butter, masih crunchy. Padahal, kalau lo tau, dia kan brand terakhir yang kita review ya, jadi harusnya dia lebih lama, cuman dia masih crunchy. Oke, gue coba, pakai yang Salted Caramel. Kita coba ya, Salted Caramel. Oke, ada minyaknya sedikit di atasnya, di lapisan atas, tapi gak apa-apa, kita coba. Dia kayak berminyak gitu. kalau di Sumili, gue bingung sih, antara mili dia sama Beckerzean, originalnya lebih enak mana, tapi kalau Caramel, tetap masih menang Beckerzean punya. dia kedua lah. Tadi kan ada Caramelnya sih, Crospy ya. Cuman, kalau gue disuruh milih original, cuman sayangnya ya itu tadi, Social Fair ini, gak bisa lo pesen original. Jadi lo pesennya itu harus sama dipping-nya langsung. Jadi per paket, kayak gitu. Sekarang kita coba yang kedua. Ini Biscoff. Kalau lo sering coba Biscoff di minuman, biasa di minuman ya. Banyak kan. Nah ini sekarang ada di sini, kita coba, kita dip. Oh, dia kental banget guys. Dia hampir kayak seleskipi nih, kalau lo tau. Nah. Gue coba Biscoff-nya sendiri ya. Oke. Kalau gue disuruh milih, Sorry. Gue akan pilih yang Biscoff. Karamelnya sih biasa aja menurut gue. Oke. Sekarang kita coba yang Cinnamon Sugar. Sorry guys, keselak gue guys. Nah. Ini yang Cinnamon. Ini gulanya banyak, jadi gue tatakin. Ini gulanya banyak banget nih guys. Lo kelihatan gak nih? Nah. Tuh ya. Gulanya banyak. Jadi lo harus ekstra hati-hati kalau makan ini. Jangan makan di Ranjang tempat tidur ya. Ini gulanya pasti rontok kemana-mana. Kita coba makan. Oke. Keunggulannya lo taburin gula cinnamon itu bisa nambah tekstur. Jadi kayak lo pas gigit kayak ada kerenyes-kerenyesnya gitu. Lo nambahin kerenyesnya. Kalau gulanya semua bentuknya glaze, kalau adonannya juga udah gak garing, ya itu. Lo makannya jadi kayak waffle gitu lah. Ya. Cuman kalau si Namunnya masih bentuk gula, jadi lo kayak ada crunchy-crunchy-crunchy-nya gitu. Well, ini oke. untuk lo yang belum pernah coba, lo silahkan coba. Abis ini gue akan rangkum semuanya dari yang awal sampai akhir menurut gue mana yang paling oke ya, paling worth it. Oke guys, kita sampai di kesimpulan video ke hari ini. Gue bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah urutan dari segi harga. Yang kedua urutan dari segi rasa. dan yang terakhir pilihan gue. Jadi ini urutan dari pilihan gue. Yang pertama dulu dari segi harga. Yang dari segi harga yang paling mahal itu adalah si Social Fair. Kenapa? Dia harganya Rp35.000. Sekitar rata-rata Rp35.000. Itu karena dia persatuan dan satu rasa itu dapet satu dip. Kayak gitu ya. Jadi ini Rp35.000. Lanjut ke Becker Zine. Becker Zine ini harganya kan tadi Rp88.000. Isi empat. Berarti per piece-nya itu Rp22.000. Nah Rp22.000 itu kalau ditambah di ping-nya sekitar Rp9.700. Itu berarti sekitar Rp31.000. Sampai Rp32.000. Jadi ini Rp35.000. Ini Rp32.000. Yang ketiga itu ada Deer Butter. Deer Butter ini tadi per porsinya itu isi 3 harganya Rp33.000. Berarti satunya itu Rp11.000. Kalau tambah di ping-nya Rp8.000. Itu Rp19.000. Rp35.000. Rp31.000. Rp19.000. Kemudian ada CrossP dari Geprek Benzu. Ini si CrossP Rp62.000. Isi 7 berarti sekitar Rp8.700. sekian tambah di ping-nya Rp7.000. Berarti ini sekitar Rp15.000. Yang paling murah adalah dari Tokyo Gorilla. Nah ini Tokyo Gorilla ini tadi ini yang paling mahal yang saverinya itu adalah Rp42.000. Isi 3 berarti satunya Rp14.000. Kalau yang original lebih murah Rp30.000. Isi 3 jadi satunya cuma Rp10.000. Oke itu yang pertama dari segi harga. Oke sekarang kita masuk ke kesimpulan kedua dari segi rasa adonan ya ini kita bahas dari spesifik adonan crovelnya oke base-nya ya menurut gue paling enak Becker's Zine ya base-nya dia tanpa dipping pun udah enak kedua sebenarnya social fair ini mirip-mirip sih base adonannya cuma gue lebih prefer ini dari segi rasa base adonan kemudian ada deer butter ya yang keempat ada cross pea dari Gebrek Winsu dan yang terakhir base adonan Tokyo Gorilla oke ini semua pembahasan dari segi base adonan ya kita masuk ke yang ketiga oke kita ke kesimpulan terakhir dari segi pilihan gue itu gue gabung antara rasa dan harga ya kalau gue akan pilih yang mana yang pertama yang gue pilih adalah ini deer butter rasa dia lumayan dan harga juga paling affordable menurut gue jadi gue definitely pilih yang ini kemudian yang kedua adalah secara overall ya rata-rata gue pilih yang Baker Zin oke Baker Zin peringkat dua kemudian social fair lanjut ke Tokyo Gorilla tapi catatan gue Tokyo Gorilla nya itu yang savory ya yang bukan yang original yang savory yang ada nori nya tadi sosisnya ada keju nya dan yang terakhir adalah geprek bensu ya ini dari segi pilihan gue itu menurut gue lu silahkan coba sendiri lu tentukan sendiri mana yang lu suka dan lu bisa dapatkan ini semua di aplikasi Ojek Online oke sampai ketemu di video gue berikutnya bye-bye di depan lu udah ada beberapa merek crovel dari beberapa brand salah beberapa merek crovel beberapa crovel oke guys oke yang ketiga dari segi keseluruhan terima kasih Terima kasih.